Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi selamat menyaksikan video ini disini bahkan lembok akan memberikan cara-cara penyeparian yang baik itu bagaimana dan nanti bisa kita saksikan saya sendiri yang akan melakukan penyeparian itu bagaimana ini maaf saya bahkan lembok tidak ada di depan kamera dan saya hanya di belakang kamera ini teman saya sedang melakukan penyeparian yaitu mas nahin yaitu petani pemula dari tanaman bawang merah berhijrah ke tanaman cabai mungkin mungkin mencari kecocokan dirinya sendiri bagaimana baiknya yang cocok untuk tanaman apa yang cocok untuk dia mas nahin itu karena dia pernah tanam cabai itu empat kali gagal dan enggak pernah panen sama sekali dan sekarang dicoba untuk tanam cabai dan sekarang orang orangnya sedang melakukan praktek penyeparian dan nanti dan nanti juga saya akan praktekkan sendiri cara-cara saya yang saya lakukan penyeparian cabai imola cabai gada cabai hirosaun cabai berajab dan semuanya jenis cabai yang pernah saya tanam itu nanti akan saya praktekkan bagaimana cara-cara yang baik di versi bahkan lombok sendiri kenapa harus dilakukan dengan zigzag seperti itu karena obatnya yang menempel di mulsa itu kalau malam itu dipastikan akan mengembun dan bisa mengeluarkan bau dan bisa mengusir yang namanya kutu-kutu wah dan seperti itu caranya yang saya lakukan teman-teman dan jika teman-teman menyukai dengan video ini silahkan like komen dan subscribe di channel bahkan lombok karena dengan bantuan subscribe teman-teman semoga channel bahkan lombok bisa berkembang karena subscribe itu gratis teman-teman silahkan like komen dan subscribe di channel bahkan lombok karena penyepraian yang tepat dan bagus itu merupakan titik awal dari berhasilnya mengatasi kutu-kutuan dan bisa berhasilnya mengatasi trip di dalam dan alhamdulillah trip maupun kutu-kutuan tidak ada karena sudah saya siapkan racian kutu-kutu mabuk yang saya racik sendiri dan yang seperti ini yang seperti inilah yang namanya racian kutu-kutu mabuk yang di dalamnya berwarna pink ini merupakan paduan obat kimia yang saya racik sendiri dan maaf ini tidak saya bisa wedarkan karena bisa untuk apa untuk memberikan biar kutu-kutu itu biar mabuk dan ini adalah sprint sebagai penunjang obat daun dan sebagai pendampingnya gandasil daun ini dari arah sana sampai ke sana itu sekitar 5500 seperti ini kita lakukan penyepraian tangan harus main seperti ini yang bagus bisa nanti dibalik daun bisa terkena dengan semprotan obat tadi mari kita saksikan selamat 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 menikmati tangan harus fokus main tangan harus fokus tangan harus fokus tangan harus fokus usahakan kalau menyepret jangan seperti ini jangan seperti ini harus dibulat balik seperti ini tangannya harus main selamat menikmati ini tangannya harus main seperti ini ini karena tangannya harus bisa main karena bisa memutar balikkan nozzle yang ada di sini seperti ini kalau teman-teman silahkan mencoba dengan praktek yang saya lakukan seperti ini dan jika menyukai video ini silahkan like, komen, dan subscribe dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh